Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru oke sobat calon guru semuanya pada video ini kita akan kembali melakukan pembahasan terkait tentang informasi otomotif ya ya pada disini banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video-video sebelumnya yaitu diantaranya gini kalau misalkan teman-teman teman-teman disini user atau pengguna baru atau mungkin teman-teman yang berniat untuk membeli sepeda motor produk dari yamaha entah itu airok maupun juga n-mac di sini kan ada fitur VVA itu nah kira-kira untuk VVA fitur VVA itu maksudnya apa kemudian fungsinya apa artinya apa kemudian dia bisa nyala itu apakah harus kita nyalakan ataukah nanti otomatis nah pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang fitur VVA yang ada pada yamaha airok mungkin juga nanti akan sama dengan yamaha n-mac nah selengkapnya silakan simak video ini sampai selesai tapi sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru official silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti ini jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Oke teman-teman disini kita tunjukkan dulu ya untuk fitur VVA itu seperti apa Coba disini kita nyalakan dulu ya untuk menyalakan airok maupun juga n-mac itu saya rasa sama untuk yang memakai kelas yaitu kelasnya kuncinya itu kita dekatkan seperti ini kemudian berikutnya disini kita klik satu kali ya kemudian kita biarkan ini menyala dulu kalau misalkan sudah ini kita puter agak tekan yaitu disini kita nah ini ini kan ada fitur VVA nah fitur VVA itu nyalanya itu kira-kira kapan teman-teman ya disini sambil kita nyalakan ya coba kita sambil nyalakan oke sudah ya ini adalah untuk fitur VVA jadi kalau misalkan teman-teman disini kita gas dari sini nanti untuk fitur VVA itu nanti akan menyala dengan sendirinya ya oke disini kita bahas fitur VVA yang ada disini namun disini kita matikan saja ya supaya suara kita itu tidak terganggu dengan berisiknya sepeda pengera kita ya oke kita matikan dulu oke sobat calon kursusnya jadi disini kita bahas mulai dari pengertiannya dulu ya tadi kan disini itu ada tulisan VVA ya VVA itu pengertiannya apa jadi VVA pada IROC itu adalah singkatan dari Variable Volvo Actuation ya atau Variable Valve Actuation nah itu jadi VVA atau Variable Valve Actuation itu merupakan sebuah teknologi mesin dari Yamaha ya yang tentunya fungsinya itulah untuk mengatur bukaan katup atau valve ya valve itu kan katup kan artinya jadi untuk mengatur bukaan katup atau valve itu berdasarkan pada putaran mesin nah tentunya fungsi dari VVA itu apa teman-teman ya untuk fungsi dari VVA itu adalah untuk membantu memaksimalkan tenaga dan juga torsi pada setiap putaran mesin serta meningkatkan efisiensi dari bahan bakar teman-teman ya itu kemudian untuk fitur VVA itu apakah nanti nanti otomatis di akan menyala sendiri ataukah nanti harus kita nyalakan secara manual nah disini berdasarkan dari pengalaman kita ya jadi untuk fitur VVA itu nanti akan otomatis yaitu nyala sendiri itu banyak coba disini nanti kalian bisa cek ya ini kita coba nyalakan lagi nah disini untuk fitur VVA ini nanti ketika teman-teman berjalan ya nah disini kita coba nyalakan nah disini nanti ke VVA atau Variable Valve Actuation pada Yamaha Airoc Alpha 2025 itu nanti akan aktif dengan sendirinya saat mesin mencapai putaran tertentu yaitu biasanya 6000 RPM tentunya ya dimaksud dengan RPM itu indikatornya yang mana yang ini RPM ketika disini kalian gas gas ini ya ketika kalian berjalan ketika kalian berjalan ini karena sepeda motornya ini kita berhenti jadi kita nggak gas polkan ya karena nanti takutnya akan terjadi hal yang nggak diinginkan jadi ketika kalian disini gasnya kencang ini kan kalian jalan kemudian kecang kemudian disini untuk ini ya saat putaran atau RPM ini nanti mencapai 6000 nah sampai ini nanti mencapai 6000 atau lebih maka disini akan otomatis ada tulisan VVA jadi tulisan VVA atau fitur VVA kita pada Airoc ataupun juga pada NMAG itu nanti akan otomatis nyala sendiri ketika RPM nya kalian itu sudah mencapai 6000 atau lebih ya ya itu jadi kita nggak perlu menyalakan secara manual untuk fitur dari VVA ini teman-teman ya nah ini kemudian berikutnya kita bahas terkait tentang fungsinya nih nah tentunya ini merupakan salah satu penyebab mengapa kalau misalkan kita berkendara Yamaha Airoc itu sangat enteng banget ya begitu tarikannya enteng ketika menanjak itu dia sangat kuat kemudian ketika kita dijadah terendah dia itu sangat lincah itu adalah salah satu penyebabnya itu adalah karena dia memiliki fitur VVA ini ya itu adalah salah satu fungsinya nah untuk lebih detailnya itu kira-kira adalah seperti ini jadi fungsi dari VVA itu kan mengatur waktu durasi dan juga lift tinggi ya kata masuk sehingga memungkinkan mesin itu untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi putaran mesin teman-teman ya sedangkan untuk cara kerjanya sendiri VVA itu menggunakan dua profil cam knocken ya yang berbeda yang satu profil untuk putaran rendah dan juga satu lagi untuk putaran tinggi nah saat mesin mencapai putaran tertentu yaitu 6000 RPM tadi VVA akan beralih ke profil cam yang berbeda ya yang menghasilkan tenaga dan juga torsi yang lebih optimal nah dengan demikian untuk manfaatnya sendiri ya bagi user atau pengendara pengguna aerob maupun juga NMAG manfaatnya apa tentunya VVA itu memberikan beberapa keunggulan ya untuk kita yang pertama tentunya torsi merata di berbagai putaran itu kan jadi torsi merata di berbagai putaran mesin kemudian juga yang kedua tenaganya bisa maksimal ya pada putaran tinggi kemudian yang ketiga efisiensi bahan bakar yang lebih baik itu merupakan hal yang penting ya dan berikutnya nah itulah akselerasi yang lebih linear nah tentunya itu misalkan teman-teman itu merasakan mengapa di sini kalau kita berkendara NMAG itu lebih kencang lebih kuat bertenaga dikarenakan itu ada salah satu fitur dari Yamaha itu adalah VVA ya jadi pada Yamaha Airoc Alfa 25 dan juga Yamaha Airoc di generasi sebelumnya itu dibekali dengan teknologi VVA itu untuk maksimalkan performance dan juga efisiensi dari bahan bakar jadi VVA pada Airoc 155 itu menggunakan dua buah intake cam ya dengan profil yang berbeda jadi otomatis nanti dia akan menyala dengan sendirinya saat putaran mesin masih di bawah 6000 RPM ini cam dengan profil rendah itu digunakan untuk menghasilkan tenaga yang lebih efisien begitu putaran mesin mencapai 6000 RPM maka cam dengan profil tinggi itu nanti akan aktif ya dan nanti akan memberikan tenaga dan torsi yang lebih besar pada putaran atas teman-teman jadi nanti begitu RPM kalian itu adalah sudah 6000 maka otomatis VVA fitur itu akan nyala dengan sendirinya ya jadi VVA itu membantu menjaga efisiensi bahan bakar dan tenaga serta torsi maksimum ya di setiap putaran mesin jadi kesimpulannya VVA Airoc Alfa 25 ini adalah akan aktif pada saat mesin mencapai 6000 RPM untuk meningkatkan memberikan peningkatan tenaga dan juga torsi di putaran atas nah kira-kira itu teman-teman ya demikian semoga bermanfaat ya salam sukses untuk kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh